taib ini ada pertanyaan terakhir apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat selembar kertas yang berisi hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah kita mengambilnya dan menyimpannya atau kita memindahkannya ke tempat yang lebih berhak untuk menaruhnya dan apakah ini termasuk adab ustad dan bagaimana hukum orang yang membuang atau menaruh selembar kertas itu di tanah ya ahibatifillah kita diperintahkan untuk mengagumkan memuliakan nama Allah sehingga kalau ada tulisan-tulisan ayat-ayat Quran hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung nama Allah disana dia berusaha untuk dipindahkan kalau kita nemu di jalan mau disimpan gak apa-apa dulu kalau gak salah ada tempat khusus buat al-awraq al-muhtaroma masih ada gak jadi untuk kertas-kertas terhormat kayaknya udah gak ada tapi mungkin nanti kita akan sampaikan kembali kepada pihak penanggung jawab agar diadakan kembali tempat khusus buat kertas-kertas yang terhormat sehingga kayak soal-soal ini ya ditempatkan disana yang pada akhirnya nanti mungkin akan di hancurkan dengan cara dibakar atau cara yang lainnya sehingga tidak terhinakan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah ada pun hukum orang yang meletakkan hal itu ya mungkin dia tidak sengaja atau mungkin membuka peluang jadi pahala buat kita ketika sengajaan dia jadi kita berusaha untuk husnudon sama saudara kita jangan kita mengatakan aduh fulan ini memang tidak menghormatilah habis jadi fulan gak tahu dia pikir gak ada ayat gak ada hadith disitu umpamanya selamat menikmati selamat menikmati